Intro Shortcut selanjutnya yaitu download tiktok Ya, shortcut ini di video sebelumnya juga ada ya Kenapa? Karena itu berfungsi buat kalian yang suka download video tiktok tanpa watermark Atau tanpa ada nama kunci di video tersebut Oke, nah simple aja cara penggunaan ya Kalian tinggal buka aplikasi tiktok Oke, nah disini gue akan menuju ke video gue sendiri Oke, disini Oke, nah gue akan coba tes yang ini Kalau kita download biasa, dia akan ada watermarknya Oke, gue download dulu yang versi biasanya ya Ya, sudah selesai Nah, yang versi biasanya itu ada watermarknya Seperti ini, kalian bisa lihat Ada watermarknya di atas, di bawah juga ada Oke, nah shortcut ini berfungsi untuk menghilangkan watermarknya Tanpa harus kalian jadi live foto segala macam itu repot banget Caranya, ketika kalian di video tiktok ini Kalian pilih menu titik tiga ini Lalu kalian slide paling kanan, kalian pilih other Oke, setelah itu kalian scroll ke bawah Cari download tiktok, cari shortcutnya Di tiktok ini, oke Setelah itu kalian tap Nah, disini akan proses juga sama seperti download twitter Kalau misalkan ada pop-pop-pop oke ya Kalian oke-oke aja Nggak usah di cancel-cancel Oke-oke aja Dan ini lagi proses downloading Kita tunggu aja Karena ini memburukkan koneksi internet Yang namanya juga download ya Pasti memburukkan koneksi internet gitu Ya, oke Kalau misalkan kalian sudah selesai downloadnya Maka akan muncul notifikasi seperti tadi Kita akan cek langsung ke aplikasi foto kita Ya, sudah selesai di download Dan ini tanpa watermark ya Ini yang download biasa Ada watermarknya Dan yang ini tidak ada watermarknya Oke, mantap Keren kan shortcutnya? Oke, lumayan lama tadi downloadnya Tapi tidak apa-apa, memang koneksi internet gue lemot Bukan karena shortcutnya Oke, kita langsung naik saja ke shortcut selanjutnya Yaitu alarm with interval Shortcut selanjutnya ini Berfungsi kalau kalian males banget ke aplikasi alarm pilihan Sebenarnya bisa juga sih Lewat Siri Tapi kalau misalkan ini Bisa bikin langsung banyak Contohnya seperti ini Kalau kalian mau bikin alarm langsung banyak Dan berhari-hari Menurut gue ini solusinya Contoh ketika kita tap disini Kita langsung pilih jam ya Misalkan Gini Kita oke Kita done Nah disini home ini alarm Gue akan pilih misalkan 3 Done Ya, dia akan pilih seperti ini Langsung Oke, kita done aja Maka di aplikasi clock kita Seperti ini kita done juga Oke, ini kita done juga Maka di aplikasi clock kita langsung Buat seperti ini Langsung membuat otomatik 5 menit 5 menit ke depannya Jam 6 Jam 6.05 Jam 6.10 Kayak gitu terus Jadi menurut gue shortcut ini sangat ngebantu banget Kalau kalian males banget bikin alarm Jadi kalian tinggal tap aja Kalian tinggal masukkan jamnya Lalu kalian masukkan mau berapa kali alarm itu diputar Berapa menit Sekali kan 5 menit sekali tuh Diputarnya Tapi kalian mau jam dari jam berapa Gitu loh Paham ya Oke Kita next ke shortcut selanjutnya Yaitu Wifi toggle Ya, Wifi toggle ini di video sebelumnya juga ada Tapi bermasalah Karena S13 Oke ini Sudah S14 Sudah gue perbaiki Kalau sebelumnya kita Seperti ini ya Wifi nya hidup Kalau kita tap Dia akan off Turn off Oke Maka Wifi nya off Bener-bener off Tidak standby Kalau kita aktifkan Tap lagi Dia akan langsung Automatif aktif Oke Nah ini aktif juga Oke Seperti itu mudah banget shortcutnya Oke kita next Langsung ke shortcut selanjutnya Yaitu Instagram download Ya Jujur Ini shortcut yang paling lumayan lama Menurut gue Rumit juga Karena prosesnya banyak Kalau misalkan kalian Sudah add ini Kalau kalian ingin Mendownload sebuah foto Atau video dari orang lain Pada saat dia ke scriptable Dia perlu login Dan itu tidak masalah sih Kalian tinggal login aja Oke kita tes ya Gue akan tes langsung ke akun private Dimana Heikal Givari Akunnya udah private Semalam udah buat trial Dia belum fallback gue Tapi gue udah follow akun dia Udah di accept juga Sama dia Tapi dia belum fallback gue Karena akun dia private Simple aja Kalau kalian mau Download foto Dari orang private Atau yang tidak private Sama aja caranya Tapi ini gue contohkan Yang private aja langsung Kalian tinggal tap Seperti ini Kalian pilih share Yang menu Klik 3 ini Kalian share to Pilih share to Oke Nah disini kalian slide Kalian cari Yang tadi instagram plus plus Oke Kalian tap Maka kan dia running Nah pada saat ini Kalau misalnya baru-baru Ini kan pindah ke aplikasi scriptable Biasanya dia nanti Ini yang minta Login instagram Kalian login aja Gak apa-apa Nah ini karena gue udah login Jadi dia langsung balik lagi Dia langsung auto download Foto tersebut Maka akan ada disini Nah Ada kan di aplikasi foto gue Dan itu berlaku juga Untuk video Kalau misalkan kalian Gak ada video seperti ini Yang ingin kalian download videonya Sama kalian pilih menu titik 3 ini Lalu kalian share to Lalu kalian slide Sama pilih instagram plus plus Nah disini Kalau kalian belum login Kalian login aja Instagram nanti ada pop up Kalian suruh follow si pembuat shortcutnya Kalau kalian no gak apa-apa Kalau kalian yes Kalian tinggal follow instagramnya Gitu-gitu selesai Oke Nah dia akan begini aja prosesnya Lalu disini Ada nice Good job Keren kan Kayak gitu guys Gampang banget shortcut download instagram Foto atau video ya Tapi tidak berlaku untuk Instagram story hanya berlaku untuk Yang account-account private Dan tidak private Ya Kayak gitu Oke kita next ke shortcut selanjutnya Yaitu Shortcut selanjutnya Yaitu Assistive touch Ya Gue selama ini udah jarang banget Menggunakan assistive touch Tapi kalau kalian yang masih menggunakan Gak apa-apa Itu hak kalian Nah disini Shortcut ini adalah simple banget Kalian tinggal tap Dia akan enable Nah langsung ada Oke Kalian tap lagi Dia akan langsung disable Nice Keren kan Kayak gitu doang sih Oke Kita next langsung ke shortcut selanjutnya Yaitu Shortcut auto lock Ya shortcut ini Kalian bisa mengatur auto lock kalian Never 1 menit 30 detik Atau berapa menit Terserah kalian Hanya tinggal tap shortcut ini Maka dia akan langsung ke Tap setting yang auto lock Kalian bisa atur auto lock kalian Ya kan Paham ya Ini auto lock Kalau misalkan iphone kalian Mau otomatis mati Atau ngelock sendiri Ya ini settingannya Oke Kayak gitu doang shortcutnya Oke next Ke shortcut selanjutnya Yaitu Yang terakhir Safari dark mode Ya Safari dark mode ini Sangat berguna banget Buat kalian yang di malam hari Kalau kalian buka safari Kalian lagi baca artikel Seperti disini Nah ini kan kadang terang ya Padahal kita udah dark mode ya Tapi si website masih terang gini nih putin Simple aja Kalian tinggal pilih menu share ini Oke kalian slide Lalu kalian cari disini Safari dark mode ya Nah disini ada safari dark mode Oke kita pilih Yap udah mulai Udah checklist kan tadi Nah kita tinggal lihat hasilnya Ya mode gelap Nah tapi kalau kalian beda page Seperti ini Kalian beda page Dia akan putih lagi Tidak apa-apa Kalian tinggal safari dark mode lagi Checklist lagi Udah Motifnya Maka akan dark mode lagi Nice Sangat membantu Kalau kalian ingin baca artikel Di malam hari ini Sangat membantu banget sih Jadi mata kalian jadi enak Kayak gitu guys Oke overall Segitu aja Shortcut-shortcut kumpulan Yang support dengan IS14 Tentunya pastinya Sangat berguna banget Buat kalian ya Dan tidak ada shortcut lagi Kalau shortcut picture-michir Udah gue jelaskan di video sebelumnya Kalian bisa nonton di video sebelumnya Ya itu adalah rangkuman dari gue Shortcut-shortcut Yang menurut gue Pasti kalian butuh Dan itu support di IS14 Oke Jangan lupa Share video ini ke social media kalian Ke grup whatsapp Grup apapun yang kalian share Sebanyak-banyaknya Buat temen-temen yang belum tau Kalian share aja Dan pastikan kalian like video ini Dan tentunya Kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax